Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak Pada video kali ini kita akan membahas tentang fakta pahit dari usaha peternakan ayam broiler yang tidak banyak diketahui oleh orang dan hanya dirasakan oleh peternak ayam broiler Bagi para sahabat yang baru menonton channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonteng notifikasi untuk mendapatkan update informasi terkait dunia peternakan khususnya dunia peternakan ayam broiler Fakta pertama adalah harga jual ayam broiler dalam keadaan hidup sering jatuh di bawah harga pokok produksi Tentu saja, kondisi harga jual yang lebih murah daripada modal produksi akan membuat peternak merugi Kerugian yang biasa dialami peternak tidak hanya dari segi modal tetapi juga kerugian dari segi waktu dan kerugian dari segi tenaga Sebagai perumpamaan, biaya produksi ayam hidup adalah 17.000 rupiah per kilogram ayam yang merupakan akumulasi dari harga DOC, pakan, dan lain-lain Sedangkan harga jual ayam hidup di pasaran hanya 16.000 rupiah per kilogram Dari sini bisa kita lihat nilai kerugian yang dialami peternak adalah 1.000 rupiah per kilogram Bayangkan saja jika peternak skala menengah memelihara 5.000 ekor ayam broiler dan menghasilkan daging ayam sebanyak 10 ton atau 10.000 kilogram Maka nilai kerugiannya mencapai 10 juta rupiah Masalah harga pasar yang jatuh di bawah harga produksi ini tidak terjadi selama 1 atau 2 bulan saja Melainkan bisa terjadi selama sepanjang tahun Sehingga banyak peternak mandiri yang gulung tikar sampai menjual kandang yang mereka miliki Fakta kedua adalah Paksaan menggunakan obat-obatan kepada ayam broiler bagi peternak kemitraan Masalah ini memang hanya dialami oleh peternak kemitraan yang bekerja sama dengan perusahaan kemitraan ayam broiler Walaupun tidak semua perusahaan kemitraan memaksa peternak memakai obat secara berlebihan akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan perusahaan melakukan hal itu Pasalnya, salah satu bentuk keuntungan yang menjadi sumber pendapatan perusahaan kemitraan ayam broiler adalah melalui penjualan obat dan vitamin Para peternak diwajibkan untuk membeli obat-obatan atau vitamin dalam jumlah tertentu Walaupun sebenarnya obat-obatan dan vitamin tersebut belum tentu diperlukan Para peternak seringkali tidak bisa menolak secara langsung penggunaan obat-obatan tersebut Hal ini dikarenakan pembelian obat-obatan tersebut akan langsung dipotongkan dari uang peternak hasil pemeliharaan akhir di akhir masa pemeliharaan Fakta yang ketiga adalah persaingan para peternak Informasi yang tidak banyak beredar di masyarakat adalah jumlah produksi ayam broiler yang seringkali melebihi kebutuhan konsumsi pasar Hal ini dikarenakan banyaknya kandang-kandang modern dengan fasilitas yang bagus Secara otomatis, kandang-kandang lama tidak lagi menjadi prioritas bagi perusahaan kemitraan untuk diisi Di sisi lain, sudah tidak mungkin lagi menjalankan usaha peternakan ayam broiler dengan sistem mandiri Sesuai fakta pada pembahasan sebelumnya, bahwa peternak mandiri untuk saat ini bisa dipastikan selalu merugi Persaingan peternak ini menuntut peternak lama untuk mengambil keputusan Yaitu melakukan upgrade kandang dengan biaya besar atau berhenti menjadi peternak dan mencari sumber penghasilan lain Fakta yang keempat adalah, usaha peternakan ayam broiler adalah banyak faktor yang berada di luar kontrol peternak Salah satu contoh adalah penurunan kualitas pakan Hal ini juga menjadi rahasia umum bahwa ketika harga bahan baku pakan naik, pakan, produsen tidak lantas menaikkan harga pakan Akan tetapi mengurangi kualitasnya Penurunan kualitas pakan baru diketahui setelah pakan yang terkonsumsi tidak menambah bobot secara signifikan Akibat dari pertambahan bobot yang tidak sesuai dengan konsumsi pakan, nilai rasio efisiensi atau FCR jadi membongkak Pembongkakan FCR sangat memungkinkan kerugian di pihak peternak Karena harga kontrak pakan tetap sama, harga kontrak daging juga tetap sama Sementara pakan yang terkonsumsi tidak menjadi daging Fakta kelima adalah jadwal check-in yang lama Fakta ini juga dipengaruhi oleh fakta mengenai banyaknya peternak yang membangun kandang dengan kapasitas besar Untuk menekan populasi ayam broiler yang jumlahnya sudah berlebihan Pihak penetasan seringkali terkena aturan pembatasan jumlah produksi DOC Pembatasan produksi DOC ini lantas menyebabkan jumlah DOC lebih kecil daripada kapasitas produksi kandang para peternak Sehingga para peternak harus mengalami antrian pengiriman DOC Panjangnya antrian pengiriman DOC membuat waktu kosong kandang menjadi lebih lama Sehingga jumlah keuntungan hasil peternakan dalam satu tahun menjadi berkurang Demikian sharing video tentang fakta pahit yang tidak banyak beredar di masyarakat tentang peternakan ayam broiler Apabila para sahabat memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Selamat menikmati